Untuk boleh berbagi, saya bersyukur kepada Tuhan, saya salah satu yang terpilih untuk belajar di HGA Institut Internasional, saya lupa angkatan 6 berapa begitu ya. Nah, tema kita luar biasa, In Step with God. Saudara, kalau kita mikir ya, saya ingin mengajak saudara untuk memikirkan ini. Jadi, sebetulnya antara manusia dengan binatang, seharusnya binatanglah yang perlu pemimpin, bukan manusia. Tapi faktanya, sampai hari ini di dunia binatang tidak pernah ada pilkada atau pemilu. Tapi di dunia kita ada pemilihan kepala atau pemimpin. Nah, logika yang berikut. Saya waktu jadi guru sekolah minggu, waktu nerangkan tentang sulitnya perjalanan Israel dari Mesir ke Kanaan, itu kan tertulis semua di kitab keluaran. Tiba-tiba ada seorang anak yang nyeletuk, dan itu merubah konsep saya sampai hari ini. Seharusnya Tuhan itu tidak perlu kita manusia. Tuhan bisa kerja sendiri untuk menyelesaikan pekerjaannya di bumi. Begini pertanyaan seorang anak itu. Om, Tuhan itu punya berapa juta malaikat? Saya pikir, ini anak-anak mau tanya apa? Nah, saudara, kalau ditanya berapa juta malaikat, ya kita nggak pernah tahu. Karena kita nggak pernah nulis berapa jumlannya. Saya bilang, banyak. Nah, saya bilang, kira-kira yang dituntun Musa dari Mesir ke Kanaan itu kira-kira 4 juta orang. Terus anak ini nyeletuk begini, saudara. Saya bersyukur dengan hikmat anak itu. Om, kenapa kalau malaikatnya Tuhan banyak, kenapa Tuhan nggak minta satu orang malaikat menggendong satu orang Israel, terus diterbangkan ke Kanaan? Saudara, pertanyaan itu mengganggu saya. Iya, kenapa? Kan bisa aja Tuhan bagai malaikatnya. Nah, tapi inilah fakta. Tuhan tetap memerlukan manusia untuk bekerja sama dengan dia dan Tuhan sama-sama bekerja dengan kita. Maka itu kalau hari ini kita ada di rapat kerja nasional untuk Agai Institut Indonesia ini. Satu anugerah Tuhan yang luar biasa. Ayo kita berjalan bersama dengan Tuhan. In step with God. Saya mulai dengan satu ayat ini. Inilah janji Bapak kita tentang pemimpin. Hakim-hakim 2 ayat 18. Setiap kali apabila Yahweh membangkitkan seorang hakim. Mungkin saya lebih mudah ganti kata pemimpin, leader. Setiap kali apabila Yahweh membangkitkan seorang pemimpin bagi mereka. Saudara dan saya terpilih di antara sekian banyak hamba Tuhan, pelayan Tuhan di Indonesia untuk bisa gabung di Haga Institut. Ini anugerah Tuhan yang luar biasa. Saya sangat menghargai itu. Jadi Tuhan lah yang membangkitkan kita untuk menjadi pemimpin. Dan inilah modal terbesar seorang pemimpin. Terbesar dan terebat. Maka Yahweh menyertai pemimpin itu. Saudara, jangan coba-coba. Maaf saya berkata. Jangan coba-coba menggantikan hal yang mutlak dan sangat penting di dalam panggilan kita sebagai pemimpin yang terpilih oleh Tuhan sendiri. Penyertaan Tuhan ini tidak boleh digantikan oleh gelar kita, pengalaman kita, kekayaan kita, penampilan kita. Tidak. Maka Yahweh menyertai pemimpin itu. Ini mutlak. Yusuf berhasil sebagai budak dan narapidana. Karena ada firman ini. Dan Yahweh menyertai Yusuf. Daud berhasil. Abraham berhasil. Semuanya yang berhasil. Yang tertulis di kitab suci kita. Karena satu hal ini. Bapak di surga menyertai. Yang dia angkat. Motivasi. Lihat kalimat berikut. Apa motivasi kita? Sebagai seorang pemimpin yang terpilih. Lagi sekali. Kita bersyukur di dunia ini. Belum ada Wadah Soal leadership Sebat Haga Institute. Saya mengakui. Saya banyak berkejimpung dalam soal kepemimpinan. Tapi Haga Institute luar biasa. Nah ini motivasi utama. Saudara dan saya terpilih sebagai pemimpin. Lihat. Maka Yahweh menyertai hakim itu. Dan Biar motivasi ini tetap tertanam di hidup kita. Sampai usia berapapun kita. Mami Maimunah adalah contoh. Tidak pernah merasa tua. Terima kasih. Di Haga Institute Indonesia ada seorang pemimpin. Yang tidak pernah sadar. Saya berkata begini kepada banyak orang. Belajar itu seperti Mami Maimunah. Dia itu lupa umurnya berapa. Maaf. Karena motivasi ini. Kita harus memiliki motivasi ini. Dan menyelamatkan mereka. Dari tangan musuh mereka. Saudara. Tidak ada. Dan tidak boleh. Saudara dan saya. Yang terpilih dan terpanggil. Menjadi seorang pemimpin yang dipercayai Tuhan. Mempunyai motivasi lain. Selain. Kita harus selalu melihat. Ada umat. Ada manusia. Yang disayangi Tuhan. Dan manusia itu ada di tangan musuh. Hari-hari ini kita melihat musuh COVID-19. Ini kejam. Jahat sekali. Kita melihat musuh yang masih mencengkerah. Banyak hidup. Setan merusak rumah tangga. Perkelayan suami istri. Ayah, ibu yang rajin bertengkar. Papa, mama yang ribut terus. Anak-anak menderita. Jadi keluarga itu sedang di tangan musuh. Pandemik ini merusak sistem ekonomi yang mengerikan. Salah satu contoh. Maaf ini kalau ada di antara kita. Sebelum pandemik ini orang bangga. Kalau punya rumah kos. Apalagi di dekat kampus. Sekarang. Lihat. Nah, maka itu seorang pemimpin. Dengan motivasi yang tertulis di Hakem-Hakem 2018 ini. Saya punya istilah. Saudara dan saya. Kalau mau disebut pemimpin. Yang dipanggil dan terpilih. Oleh Tuhan. Maupun oleh HG Institut. Maka kita harus selalu. Selalu dan selalu. Bisa membuka lima hal di hidup kita. Maafkan saya kalau saya berkata tegas. Kalau saudara menyebut diri pemimpin. Yang terpanggil dan terpilih. Baik oleh Tuhan. Maupun oleh HG Institut. Saudara tidak boleh tidak. Harus membuka lima hal ini di hidup kita. Satu. Buka mata kita. Serajin-rajinnya. Untuk melihat. Siapa orang-orang yang kita temui setiap hari. Yang sedang dicengkram oleh musuh. Musuh kelaparan. Musuh kemiskinan. Musuh penyakit. Musuh kebodohan. Dan banyak musuh-musuh yang lain. Nomor dua. Rajin-rajinlah buka telinga. Untuk mendengar tangisan dan jeritan orang. Yang ada di sekitar kita. Yang ketiga. Bukalah mulut. Untuk rajin menghibur, menguatkan, menasehati. Orang-orang yang dicengkram musuh. Nomor empat. Rajin-rajinlah buka hati. Rumah kita terbatas untuk menampung orang. Tapi rumah hati kita gak terbatas kapasitasnya. Sudara percaya di rumah hati kita, kita bisa nampung dua juta orang? Yang kelima. Buka dompet. Nah, di bagian ini awas yang pura-pura tuli. Buka dompet. Nah, kalau rumah suara besar, saya tambahin yang keenam. Buka rumah, sudara. Demi motivasi kepemimpinan yang Tuhan beri kepada kita. Hebat sekali. Kalimat terakhir, ayat 18. Maaf, saya belum selesai. Sebab, nah ini loh, perhatikan. Mengapa motivasi ini, Yaitu motivasi Tuhan tidak sabar, tidak tahan. Ingin menyelamatkan mereka dari tangan musuh mereka. Selama hakim itu hidup. Sebab, Bapak kita di surga berbelas kasihan. Mendengar rintian mereka karena orang-orang yang mendesak dan menindas mereka. Sudara, maaf, saya cuma saksi. Semua kita yang ikut leadershipnya Hagai. Pasti ada satu tugas wajib. Lima tahun setelah ini, Apa target sudara? Sepuluh tahun setelah ini, Apa target sudara? Sudara, setelah lima tahun, sepuluh tahun, Saya cek lagi apa yang saya tulis. Dan semua pelajaran dari Hagai Institut, Waktu itu saya masih simpan sampai hari ini. Menjadi buku yang berharga buat saya. Nah, salah satu adalah target saya. Maaf. Tuhan, kalau memang bisa selama saya hidup, Mempukan saya untuk bisa beli rumah semampu saya. Di berapa kota yang Tuhan inginkan. Untuk apa saya beli rumah-rumah itu? Untuk menampung mereka. Khususnya mereka yang terbuang dari rumah. Khususnya mereka yang lulus dari penjara. Sudara, dan Tuhan buktikan. Ternyata bersyukur setelah lima tahun, sepuluh tahun. Karena saya ikut tahun 2006 yang lalu. Ternyata target itu lebih dari yang saya itu. Belum lama, Tuhan percayakan saya rumah di Singkawang. Di daerah Pajintan, kalau ada orang Singkawang. Nah, saya sudah dapat izin. Untuk membuat penampungan orang-orang dari penjara. Di seluruh Kalimantan Barat. Dan yang terbuang karena narkoba. Dari rumah orang tuanya. Dan saya berkata. Selamat Tuhan memberi saya hidup. Saya akan kerjakan. Hakim-hakim 2 ayat 18 ini. Untuk terus menyelamatkan. Dan gak cuma itu. Puji Tuhan. Bayi-bayi yang gak digendaki. Yang mau digugurkan. Saya bilang, jangan. Beri saya. Saya mau ambil. Selamatkan. Saudara, maka itu. Jangan saudara lupa. Dengar rintian dan tindasan yang mereka alami. Ada tiga ya. Sebab Yahweh berbelas kasihan mendengar satu rintian mereka. Karena. Rintian mereka karena orang-orang yang mendesak. Kedua. Dan menindas mereka. Saya percaya sesepi-sepinya daerah tempat saudara tinggal. Tetap masih ada orang. Yang merinti. Yang tertekan. Yang terdesak hidupnya. Ayo kita bangkit. Kita semua tahu. Hati Tuhan Yesus untuk orang-orang susah. Betul gak? Hati Tuhan Yesus untuk orang-orang susah itu. Gak bisa tidak. Nah, tambahkan motivasi di ayat perjanjian baru. Matius 14, ayat 14. Ketika Yesus melihat orang banyak yang besar jumlanya. Maka jatuhlah hatinya dengan belas kasihan. Karena mereka tidak bergembala. Wih, arti kata tak bergembala itu luas. Arti kata tak bergembala itu gak punya. Gak pernah dikasih. Gak pernah disayang. Gak punya rumah dalam tanda kutip. Baik rumah jasmani maupun rumah hati. Gak pernah dipeluk. Mereka itu lapar. Mereka itu gak punya pendidikan. Aduh. Orang yang tak bergembala itu luas artinya. Maka itu maaf. Betapa sedihnya hati Tuhan. Kalau ada yang merasa diri gembala. Tapi hanya cukup untuk gembala buat jemaatnya saja. Maaf saya berkata. Dipanggil jadi gembala. Itu untuk semua orang. Di sekitar gembala itu hidup. Itu gembala. Yang harus mengembalakan lengkap. Memberi makan rojiwa dan tubuhnya. Maka itu Lukas 11 menulis. Ketika tengah malam ada orang. Yang gedor-gedor pintu rekannya. Yang punya bakery. Secara catat Lukas 11. Ayat yang kelima berkata. Pinjamkanlah kepadaku tiga roti. Ini modal pemimpin. Seorang pemimpin harus selalu punya tiga macam roti. Untuk apa? Saya pertama belajar ayat itu. Kok dikit bener? Cuma tiga? Sepuluh kek? Enggak. Cukup tiga. Maka itu para pemimpin. Motivasi jelas. Buka mata telinga. Mulut, hati, dompet, dan rumah. Jangan lupa. Modalnya adalah penyertaan Tuhan. Jaminannya. Nah, yang kita bawa harus tiga roti. Untuk apa? Satu, roti untuk fisiknya. Supaya perutnya kenyang. Dua, roti untuk mentalnya, intelektualnya, jiwanya. Tiga, roti untuk rohaninya. Ini yang luar biasa. Terima kasih, Aan. Lalu katanya kepada mereka. Jika seorang diantara kamu. Ini Luka 11, ayat 5. Pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya. Dan berkata kepadanya. Sudara, penjamkanlah kepada aku tiga roti. Jadi Tuhan ingin. Sudara dan saya selalu ada tiga roti. Di hidup kita. Karena dengan tiga roti itu. Setiap kali kita ketemu orang. Yang tercatat di Matius 25, ayat 40. Waktu aku lapar, kamu gak beri aku makan. Dan seterusnya. Nah, jadi tiap hari saudara dan saya. Pasti ketemu orang-orang yang merintih. Orang-orang yang tertindas. Orang-orang yang didesak. Orang-orang yang mengalami kehancuran. Tiap hari. Maka itu dalam istilah sespek seorang pemimpin. Di tas kita. Tidak boleh kosong tiga roti itu. Dan jangan takut kalau tiga roti itu habis. Orang Bethlehem. Rumah roti itu. Selalu ada. Dan jangan lupa loh saudara. Pinjamkan kepadaku tiga roti. Bukan minta. Secara tahu gak arti kata pinjam. Oke. Kalau bilang kata pinjam. Gak usah bilang itu bukan milikku. Ya pasti. Apa-apa. Harus bayar. Betul. Tapi. Kata pinjam di Lukas 11.5 itu. Apapun yang kita punya. Itu milik Tuhan. Bukan milik kita. Maka itu jangan pernah merasa takut kekurangan. Sebab orang Bethlehem itu. Selalu ada roti di rumahnya. Maka itu tiap hari. Begitu saudara bangun pagi. Hei para pemimpin. Jangan ngecek HP. Jangan ngecek kopi. Awas. Apalagi ngecek harga saham. Ngecek saldo. Begitu kita bangun pagi. Cek. Tiga roti itu masih ada atau tidak. Dan sepanjang hari itu. Gak ada orang yang kelaparan. Kalau bertemu dengan kita. Saudara. Di dalam perjalanan kita. Sebagai seorang pemimpin. Tantangannya banyak. Betul. Tapi jangan takut. Modal kita. Jaminannya. Penyertaannya. Ayat yang terakhir. Matius 11. Ayat 29. Maafkan saya. Kalau ada seorang. Yang terpanggil. Dan terpilih. Jadi pemimpin. Oleh Tuhan. Lalu merasa lelah. Merasa burn out. Merasa tertekan. Maaf saudara. Berarti pemimpin itu. Sedang pikul beban yang salah. Lihat. Matius 11. Ayat 29. Belajarlah kepadaku. Ya. Karena aku ini. Lemah lembut. Dan rendah hati. Nah. Itu bagian tengahnya. Bagian pertama. Di ayat 29. Pikul lakuk. Yang kupasang. Jadi seorang pemimpin yang terpanggil dan terpilih oleh Tuhan sendiri. Maka pemimpin itu tidak boleh pikul beban apapun juga. Dari siapapun juga. Selain bebannya Tuhan Yesus. Saya ulangi. Seorang pemimpin yang terpanggil dan terpilih oleh Tuhan Yesus. Tidak boleh menerima beban dari siapapun juga. Harus pikul pikulan Tuhan Yesus. Lagi sekali. Pikul lakuk. Yang kupasang. Lalu belajarlah kepadaku. Belajar cuma dua soal. Saudara. Kita ini kuliah di kampusnya Tuhan Yesus. Mata kuliahnya cuma dua. Satu. Aku lemah lembut. Dua. Rendah hati. Ayo. Masa kuliah. Mata pelajaran cuma dua. Tidak lulus-lulus. Sudah 20 semester. Keterlaluan. Nah. Apa hasilnya? Kalau saudara dan saya sebagai pemimpin yang terpanggil dan terpilih. Memikul bebannya Tuhan Yesus. Dan kita mau belajar untuk lemah lembut dan rendah hati. Lemah lembut itu artinya fleksibel. Pemimpin itu harus fleksibel. Tidak boleh kaku. Kalau pemimpin kaku. Dia patah. Yang dipimpin patah juga. Rendah hati. Artinya tidak memaksakan kehendak. Itu yang kita pelajari dari Tuhan Yesus. Lalu hasilnya apa? Jiwamu akan mendapat ketenangan. Artinya tidak stress. Nah begini. Ya saya minta dua menit lagi. Karena tadi dua menit terlambat. Kalau seorang pemimpin yang terpanggil dan terpilih oleh Tuhan Yesus. Sampai stress melayani Tuhan. Istilah saya jangan tersinggung. Maka yang dia pikul itu beban yang mertua. Beban mertua jauh lebih berat daripada bebannya Tuhan Yesus. Apalagi ayat 30-nya. Sebab pikulan yang kuberikan kepadamu. Ya pikulannya itu enak. Bebannya ringan. Maka itu seorang pemimpin tidak boleh stress. Bahkan tidak bisa stress. Catat itu. Jadi tidak stress. Memimpin itu enak. Lagi sekali. Oh bersyukur kepada Tuhan. Ada Mami Maimunah. Sebenarnya lihat ya. Kalau lihat wajahnya Mami Maimunah. Sekarang cantiknya luar biasa. Dulu cantiknya kayak apa? Pasti banyak cowok ngeroyok waktu itu. Lihat sampai seusia itu. Kalau kita lihat wajah Mami Maimunah seger terus. Betul? Saya percaya selama saudara kumpul. Tidak pernah lihat cembrut atau apa. Karena yang dipikul bukan bebannya organisasi. Bukan berbahan siapa-siapa. Beban Tuhan Yesus. Inilah yang saya bisa sharing kepada saudara. Kiranya roh kudus menolong kita. Untuk menjadi pemimpin yang berkenaan kepada Tuhan. Dan banyak orang yang tertindas. Yang tertekan. Yang merintih. Bertemu saudara dan bertemu saya. Sebagai pemimpin yang terpanggil. Dan terpilih. Saudara mereka semua dibebaskan. Apalagi kita punya tiga roti tadi. Wih luar biasa hidup ini. Hagai Indonesia. Ayo kita jadi berkat buat bangsa kita ini. Karena begitu banyak penderitaan yang agar-agar ini terjadi. Di sekitar kita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Biarlah roh kudus menolong kita. Untuk menjadi pemimpin yang berkenaan kepada Tuhan. Jangan lupa. Buka mata. Buka telinga. Buka mulut. Buka hati. Buka dompet. Kalau rumah besar. Buka rumah juga. Shalom semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati.